Ketakutan, ketakutan yang berasal dari setan Sebagai manusia biasa, wajar jika kita merasa takut akan sesuatu Takut adalah suatu bentuk perasaan yang dikaruniakan oleh Allah SWT kepada kita Agar dengannya kita menghindar dari segala yang dapat melukai diri kita Tak ada yang mendorong kita untuk berlindung atau menghindar dari bahaya kecuali rasa takut Tak ada yang mendorong kita untuk berupaya mencari dan memperoleh keselamatan di dunia maupun di akhirat kecuali rasa takut Jika kita takut terhadap hal seperti takut ketinggian, takut dengan binatang buas, takut tenggelam Semua hal itu adalah ketakutan yang bersifat tabiat Allah SWT memang telah melengkapi kita dengan perasaan ini Dan takut yang bersifat tabiat ini tidaklah berdosa Selama tidak menjadi sebab dilalaikannya perintah atau dilanggarnya larangan Allah Ada pula perasaan takut ketika kita lalai dalam melaksanakan perintah Allah SWT Kita tegakkan sholat, puasa, menunaikan zakat, melaksanakan haji, serta menjalankan perintah Allah lainnya Tidak lain dikarenakan kita berharap kebaikan berupa keriduhan Allah Dan agar terhindar dari kemurkaan Allah SWT Dan itu merupakan takut yang bersifat ibadah Namun jika ketakutan tersebut berubah menjadi ketakutan akan selain Allah Hal itu menjadi sebuah kesyirikan Lalu pemirsa, tahukah Anda bahwa ternyata terdapat pula ketakutan-ketakutan yang berasal dari setan Apa sajakah ketakutan-ketakutan tersebut? Berikut tim berita islami masa kini Kepaparkannya untuk Anda Cara setan menggoda manusia diantaranya adalah dengan menakut-nakuti Allah SWT berfirman yang artinya Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu Dengan kawan-kawannya atau orang-orang musrik kurais Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka Tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman Surat Ali Imran ayat 175 Dan bentuk-bentuk ketakutan yang diberikan oleh setan kepada manusia diantaranya adalah Menjanjikan kemiskinan bagi orang yang ingin bersedekah Allah SWT berfirman yang artinya Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan Dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir Sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia Dan Allah Maha Luas Karunianya lagi maha mengetahui Surat Al-Baqarah ayat 268 Setan juga menakut-nakuti manusia agar melakukan apa yang dilarang oleh Allah SWT Seperti iblis yang menakut-nakuti Adam yang bila ia tidak memakan buah yang dilarang Ia tidak akan kekal di dalam surga Maka Allah SWT berfirman yang artinya Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya Untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka Yaitu auratnya Dan setan berkata Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini Melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat Atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam surga Surat Al-Aqarah ayat 20 Ketakutan yang berasal dari setan lainnya adalah Setan menakut-nakuti manusia agar manusia meminta perlindungan kepada setan Padahal sesungguhnya seseorang yang meminta perlindungan kepada jin Maka para jin itu semakin menambah kesusahan bagi mereka Dan setan semakin menambah mereka ketakutan Agar mereka semakin meminta perlindungan kepada setan Sehingga mereka pun mempersekutukan Allah Setan juga akan menakuti manusia dengan memperlihatkan muka yang seram Hal ini dilakukan oleh setan agar manusia takut kepada dirinya Sesungguhnya mereka itu tidak lain Hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu Dengan kawan-kawannya atau orang-orang musrik kurais Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka Tetapi takutlah kepadaku Jika kamu benar-benar orang yang beriman Surat Ali Imran ayat 175 Sampai jumpa di video selanjutnya